Pesawat TNI AU jatuh di kawasan lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Tempat kejadian perkara tepatnya di sekitar Desa Keduung, Kecamatan Puspo. Kepala-kepala penerangan landasan udara Abdurrahman Saleh, Mayor, Sus, Mucibin membenarkan kejadian tersebut. Benar, itu pesawat milik Lanut Abdul Rahman Saleh, Ungkap Mayor, Sus. Mucibin, pihaknya belum memberikan keterangan mengenai penyebab jatuhnya pesawat. Tapi jenis pesawat dan penyebab kecelakaannya belum keterangan resmi dari atasan. Kita tidak berani, singkatnya. Sejumlah video yang memperlihatkan pesawat jatuh dan terbakar beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak perekam video terdengar meminta bantuan dan menyebutkan titik lokasi. Tolong, tolong, kendaraan TNI kecelakaan. Lokasi di Watu Gedeg, di timurnya Desa Keduung, Ungkap Warga dalam video. Terpisah, Kepala Staff TNI Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo menyebutkan, ada dua pesawat TNI AU yang jatuh di daerah Keduung, Pasuruan, Kamis, 16 per 11. Betul, dua, pesawat, kata KSAU melalui pesan tertulis, Kamis. Salah satu pesawat yang jatuh adalah pesawat tempur ringan Super Tucano. Hingga berita ini ditulis, masih diupayaan mengonfirmasi satu pesawat lain yang jatuh. Dalam video yang beredar di media sosial, pesawat memiliki nomor ekor TT3103. Telah jatuh pesawat Tukano pada hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, milik TNI AU Lanut Abdul Rahman Saleh Malang di lokasi TNBTS, Desa Keduung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kata Kapendam V. Brawijaya Kolonel Ifrendra Dwi Ardani dalam keterangannya. Jumlah awak dan penyebab jatuhnya pesawat masih dalam investigasi. Jumlah Jumlah Jumlah. Jumlah Jumlah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!